Intro Sebanyak 23 stan dari berbagai dinas pemerintahan Banjar turut ambil bagian menjual berbagai kebutuhan pokok sembako dalam pasar murah Ramadan di halaman kantor Dekranasda Banjar. Usai dibuka secara resmi oleh Bupati Banjar, pasar murah ini langsung diserbu oleh warga yang sudah hadir sejak pagi hari. Antusias warga yang cukup tinggi terhadap pasar murah ini membuat kebutuhan bahan pokok yang dijual habis dalam hitungan puluhan menit. Antusias warga cukup beralasan lantaran harga yang ditawarkan lebih murah dari harga pasar. Digelarnya pasar murah ini selain bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok selama Ramadan juga sebagai antisipasi kelangkaan sembako. Dalam rangka adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama masyarakat untuk bisa pembelian barang terhadap pelotan pokok yang disubsidi. Memang lebih murah sedikit dibandingkan di pasaran, rumah atau pasaran yang ada di selama ini. Meski pembelian barang dibatasi oleh panitia, namun keberadaan pasar murah ini cukup membantu masyarakat lantaran harganya selisih seribu rupiah dari harga pasar. Pasar murah di lokasi ini akan digelar selama 3 hari, sementara pasar murah lainnya juga akan digelar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuatv.com, laporkan.